Dikarenakan video sebelumnya tembus 500 like dalam waktu 1 hari, jadi ini kita langsung random kira-kira siapa yang beruntung mendapatkan diamond gratis dari saya. Nah ini kita langsung scroll ke bawah ya, dan langsung saja tempelkan link video sebelumnya yang tembus 500 like dalam waktu 1 hari. Nah ini sudah saya tempelkan, ini kita langsung kumpulkan komentar. Nah ini ternyata jaringannya ngelag gitu ya, parah sekali, pasti akan lama sekali untuk mengumpulkan komentarnya. Jadi ini saya skip saja ya, biar nggak kelamaan, ini mengumpulkan komentarnya asli, jadi tenang saja, bukan editan ataupun settingan. Nah ini tunggu sebentar ya, lagi mengumpulkan komentar, ini kita skip, nah ini sudah ada 900 lebih itu ya, untuk mengumpulkan komentarnya. Nah ini ternyata ada 900 lebih, mantap sekali, jadi ini kita langsung random kira-kira siapa yang beruntung mendapatkan diamond gratis dari saya. Nah ini kita klik start, dan yang beruntung adalah player gaming itu ya. Player gaming kalau nggak salah di video sebelumnya sudah beruntung, dan ternyata beruntung lagi. Nah jadi bagi kalian yang belum beruntung, itu silahkan kalian bisa komentarkan ID Free Fire Console banyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang sudah pernah beruntung, itu kalian juga bisa beruntung lagi ya. Nah ini kita langsung top up-kan saja kepada player gaming dengan ID-nya itu ya. Nah ini sudah saya top up-kan, nah ini nick-nya adalah nxnslord itu ya. Nah itu selamat kepada player gaming. Nah bagi kalian yang belum beruntung, itu silahkan kalian bisa komentarkan ID Free Fire Console banyak-banyaknya. Tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, dan pastinya jangan lupa juga kalian subscribe channel ini, oke? Oke sahabat video gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari. Komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Halo you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tentang cara cepat menyelesaikan web event Collect Your Logo Free Fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan cara cepat menyelesaikan web event Collect Your Logo FFIM Free Fire terbaru. Nah ini kita langsung saja ya masuk ke videonya, tanpa berlama-lama lagi, ini sebenarnya tadi itu saya mau mencoba untuk membuat video trik spin moco store terbaru. Tapi sayangnya untuk meng-spin moco store terbaru itu saya nggak hoki, jadi ini kalian bisa lihat sendiri, untuk moco store saya itu tinggal 2 kali spin lagi, itu bisa mendapatkan skin motor, ataupun BTS Crystal-nya ya. Tetapi sayangnya itu nggak hoki, jadi nggak saya buatkan video untuk trik atau cara spin moco store terbaru tersebut. Nah itu jadi langsung saja ya, ini kita tanpa berlama-lama lagi, ini kita langsung masuk ke web event Collect Your Logo terbaru, yaitu adalah web event FFIM yang berhadiahkan beberapa hadiah, dan juga set bundle gratis ini ya. Nah untuk web eventnya itu sepertinya ada di menu berita, tunggu sebentar, ini kita langsung klik menu berita ini ya. Terus kalian bisa scroll ke bawah, dan ini kalian bisa lihat untuk eventnya atau web eventnya, itu dinamakan web event Collect Your Logo itu ya, dari tanggal 4 April sampai tanggal 13 April 2022. Nah di dalam web event tersebut itu nantinya kalian bisa mendapatkan set bundle laki-laki secara gratis, ataupun kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di gambar itu ya. Nah ini jadi langsung saja, ini kita klik kunjungi untuk web event Collect Your Logo tersebut. Ini kita bahas ya, untuk cara cepat menyelesaikan web event tersebut. Nah untuk yang pertama ini ada web event live streaming ya, yang kalian diharuskan menonton live streaming FFIM, dari tanggal 4 sampai tanggal 10 April 2022, dari jam berapa itu ya, jam 10 pagi, itu kalian bisa mendapatkan skin tas sayap gratis, voucher one pound royal gratis, karakter clue gratis, ataupun set bundle karakter clue secara gratis. Nah untuk mendapatkan hadiah tersebut, itu sepertinya kode redem ya, yang nantinya akan muncul di live streaming FFIM, jika penonton yang bersamaan itu tembus total adalah 250 ribu penonton, nanti kalian bisa mendapatkan keempat hadiah tersebut secara gratis. Nah ini kita langsung lihat untuk menu di sampingnya, yaitu adalah menu about ini ya, nah ini adalah tampilan dari apa ini ya, tunggu sebentar, ini kita klik lagi untuk menu aboutnya, tunggu sebentar. Nah ini ya, web eventnya itu seperti ini, ini adalah tampilan dari tim yang nantinya kalian diharuskan mengumpulkan semua gambar tim tersebut, untuk mendapatkan hadiah-hadiah secara gratis di dalam web event Collect Your Logo ini ya. Nah ini kalian di pertama-tama itu disuruh memilih 3 hadiah, yaitu ada loot crate itu ya, terus ada loot crate masker dan juga loot crate senjata. Nah ini saya pilih yang tengah, terus kita scroll ke bawah untuk hadiah yang keduanya, itu ada beberapa loot crate dan juga skin tas monyet itu ya. Nah ini kita pilih saja untuk skin tas monyetnya, terus untuk hadiah yang ketiga itu ada skin mobil itu kalian bisa lihat sendiri, terus ada juga emote dan ada juga skin pet itu. Nah itu kita pilih saja untuk skin mobil truck monster secara gratisnya. Nah ini selanjutnya kalian bisa klik lanjut untuk memilih ketiga hadiah tersebut itu ya. Nah ini kalian bisa lihat untuk web eventnya itu seperti ini, ini adalah web event Collect Your Logo yang kalian diharuskan mengumpulkan total berapa ya, berarti total adalah 12 ya. 12 logo tim untuk kalian mendapatkan semua hadiah tersebut. Nah lalu ada juga set bundle itu bukan gratis berarti ya, itu kalian bisa mendapatkan set bundle laki-laki itu dengan harga 9 diamond. Nah itu kalian bisa lihat sendiri, untuk menyelesaikannya gimana bang untuk yang set bundle laki-lakinya. Nah untuk set bundle laki-laki itu adalah misi share ya, atau bisa disebut juga kalian disuruh membagikan web event tersebut sampai 600 ribu kali dibagikan. Nah 600 ribu itu bukannya banyak sekali bang. Nah kalian jangan khawatir ya, untuk web event tersebut itu adalah web event global atau di setiap server itu ya. Nantinya semua orang juga pastinya akan dihitung kalau membagikan web event tersebut. Nah itu kalian bisa klik share saja, kalian bisa share untuk web event tersebut ke WhatsApp, ataupun Facebook, ataupun Messenger itu ya, ataupun VK, ataupun Twitter. Nah itu kalian bisa berbagi web event tersebut ke teman kalian, nanti teman kalian juga akan membagikan web event tersebut. Jadi nantinya sekitar 2 atau 3 hari itu pastinya sudah tembus ya, 600 ribu kali dibagikan untuk mendapatkan set bundle poenix dengan harga 9 diamond. Nah itu jadi silahkan kalian bisa share ya, untuk web event tersebut itu ke teman-teman kalian. Nah untuk web event yang satunya, yang mengumpulkan logo itu kalian juga mudah ya, untuk cara cepat menyelesaikannya. Yaitu dengan cara kalian menyelesaikan misi harian, atau bisa disebut juga misi yang setiap harinya akan muncul untuk kalian selesaikan, untuk mendapatkan token dan nantinya kalian akan mendapatkan logo ini ya. Untuk misinya itu ada misi login, misi bermain 1 game, misi bermain 3 game, mainkan 2 game dengan teman guild, bermain 20 menit, habisi 4 musuh, dan juga ada misi lagi di bawahnya. Ini kita scroll ke bawah, yaitu ada misi jelejai map 2000, eh 2000 meter itu ya, dan juga revive 1 kali teman. Nah itu nantinya kalian akan mendapatkan banyak token dari misi harian tersebut. Itu misinya setiap harinya akan di reset ya, jadi kalian jangan khawatir, itu pastinya nantinya kalian akan cepat selesai untuk web event collect your logo tersebut. Nah ini nantinya kalian bisa spin kan, dan kalian akan mendapatkan logo itu ya, seperti itu. Nah itu jadi silahkan kalian bisa ikuti saja cara-cara saya tadi, untuk mendapatkan set bundle poenix, ataupun mendapatkan hadiah dari kalian mengumpulkan logo, itu dengan cara kalian menyelesaikan misi harian ya. Untuk menyelesaikan misi harian kalian bebas ya, bermainnya mau di ranked, ataupun class squad ranked, ataupun di bermuda biasa, ataupun class squad biasa, itu terserah kalian. Nah itu jadi silahkan kalian bisa ikuti saja untuk cara-cara saya tadi. Untuk misi share nantinya juga akan lebih cepat selesai ya, dikarenakan semua orang yang bermain di game Free Fire itu akan saling bantu membantu untuk meng-share dan menembuskan 600 ribu kali di share ya, untuk mendapatkan set bundle poenix laki-laki dengan harga 9 diamond. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian share ya untuk web event FFIM-nya, atau web event collect your logo-nya, agar cepat tembus 600 ribu kali dibagikan. Nah berarti cukup sekian, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya, jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax